Halo guys, pada video kali ini saya akan mengkomparasi ketebalan kain spunbon yang digunakan untuk green screen Nah disini saya ada 3 macam ketebalan, yaitu yang pertama 75 GSM, 80 GSM, dan yang ini 100 GSM Mari kita lihat sama-sama apa sih bedanya dan bagaimana cara membedakannya Nah kita simak sama-sama Nah kalau dilihat dari perbedaannya hampir tidak terlihat perbedaannya Ini adalah 75 GSM, 80 GSM, dan ini yang 100 GSM Tapi kalau kita lihat, nah disini kebetulan karena meja saya mempunyai serat kayu Disini akan kelihatan ya, yang 75 GSM dia tembus pandang ya Jadi serat kayunya kelihatan, ini perbedaan pertama ya Ini hampir kelihatan dan ini yang sama sekali tidak kelihatan ya Tidak kelihatan sama sekali kan Nah kita lihat ya secara ketebalannya Nah secara bahannya, disini udah kelihatan nih Yang 75 GSM dia kelihatan lebih tipis ya Sedangkan yang 80 enggak Nah 80 dengan yang 100, ini udah kelihatan ya Nah udah kelihatan lebih tebal daripada yang 80 Nah kalau seandainya yang 3 ini kita jajarin Nah disini kelihatan nih bedanya ya Jadi kalau misalnya teman-teman lihat Seratnya mirip ya, hampir gak ada beda Tapi lebih rapat dan dia itu lebih tidak tebus pandang Sedangkan yang ini sangat tebus pandang Kalau yang ini juga hampir sama ya Jadi ini 75, ini 80, dan ini yang 100 Nah untuk pengaplikasiannya kita lihat sama-sama ya Kebetulan tembok yang saya gunakan itu adalah karpet coklat Jadi akan kelihatan sangat jelas Nah ini adalah kain yang 75 GSM kedebalannya Dari jauh udah kelihatan ya Bahwa itu ada bercak coklat Bercak coklatnya ini karena temboknya adalah karpet coklat Nah disini udah kelihatan ya Memang kalau dari dekat gak terlalu kelihatan Tapi begitu dijauhin Nah itu udah mulai ya Ini 80 ya Nah ini pun masih kelihatan Ya masih kelihatan Jadi kalau kita lihat Masih ada percak tapi tidak separah yang ini ya Nah kita lihat bedanya Sedangkan yang 100 ini ya Nah ini sangat tebel banget ya Ini gak kelihatan nih Gak kelihatan sama sekali Ya jadi kita lihat bedanya ya Jauh banget Ini yang 80 Yang 100 Ini kenapa saya tebelin ya Karena ini tembus pandang gini Ini percuma ya pengenditannya ya Karena ini kebetulan coklat Jadi kalau bisa teman-teman Misalnya udah terlanjur beli yang 75 atau 80 Kalau bisa belakangnya itu putih ya Kalau memang gak bisa dicat Beli lagi yang kayak gini nih Ini 100 GSM juga Tapi kayak yang sponbound yang putih Nah kalau mau dilapisin disini ya Contohnya kayak gini nih Ini saya kasih secara cepat Supaya teman-teman bisa dapat solusinya ya Nah ini contohnya Nah Kalau disini kan gak kelihatan tuh kan Ini justru makin memperkuat warna hijaunya Oh iya satu tip lagi Bagi teman-teman yang mungkin di kotanya Tidak menjual kain sponbound Dengan ketebalan 100 Teman-teman ingin membeli di toko online Dan takut ketipu atau takut salah ukuran Teman-teman silakan lihat di testimoni pembeli sebelumnya Nah jadi teman-teman harus pastikan dulu Apakah benar nih 100 GSM Atau malah yang dikirim 80 GSM Nah itu biasanya ketahuan ya Di dalam testimoni Jadi kalau bagi teman-teman Jangan takut untuk beli online Karena saya juga ini kebanyakan beli online ya Kalau beli di toko Kadang biasanya susah Apalagi yang 100 GSM itu Hanya toko-toko tertentu Biasanya toko-toko tas itu baru ada kayaknya Saya juga mengucapkan terima kasih Bagi Dean Baron Yang sudah merequest Untuk dibuatkan video ini Semoga melalui video ini Teman-teman lebih lagi dapat maksimal Di dalam membuat video green screen Dadah semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati